selamat menikmati memasak ayam yang beda dari biasanya, dan ini rasanya itu bikin ketagihan, karena bikinnya itu mudah banget, dan rasanya itu top marko top, ini wajib dicobain ya gampang banget bikinnya, ini saya punya leherku tuh ada agak-agak serg ini saya punya paha ayam, tapi yang bagian yang paha kecilnya itu ya, bisa pakai daging ayam biasa sayap ayam, atau apapun yang dari bagian ayam boleh ini saya pakai sekitar 500 gram tapi kalau disini saya punya 1, 2, 3 ada 7 paha ayam bagian tengahnya terus nanti saya pakai setengah botol saus tomat ini bisa bikin enak banget atau 1 botol kecil saus tomat ya terus nanti saya pakai bawang putihnya yang agak banyak jadi rasanya itu lebih muantap ini saya pakai bawang putihnya 6 siung 1 ruas jahe dan bawang bombay kalau suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit utuh ini bikinnya gampang banget ini ayamnya sudah dicuci bersih dan bagian sininya ini bagian bonggolnya sini kalau pakai daging ayam gak perlu diginiin ya pakai daging ayam bagian lainnya ini kita sisihkan seperti ini biar agak naik ke atas jadinya itu seperti ini ya jadi ini dagingnya ngumpul disini seperti ini gitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah semuanya seperti ini kita sisihkan dulu ya kemudian kita iris bawang bombay ini kita iris manjang-manjang besar saja seperti ini mudah banget bikinnya dan semuanya pasti bisa rasanya juga enak banget ini kita lepas satu persatu ya seperti ini kemudian kita sisihkan dulu saya pakai bawang putih ini saya akan geprek setelah dikeprek semuanya ini kita cacah sedikit ya seperti ini kita perlu sampai harus kemudian kita sisihkan dahulu kita geprek juga jahennya sudah, begitu saja kemudian kita panaskan petonnya kita masukkan sekitar 3 sendok makan minyak ini saya pakai olive oil tapi bisa juga pakai minyak biasa ya biarkan panas dulu saya masukkan jahenya kemudian kita masukkan sebelah kanan ya jahen ini tertium bau guang itu ini saya pakai jahenya jahe gajah jadi tidak begitu pedas kalau pakai jahe yang pedas sedikit saja ya kemudian saya masukkan ayamnya saya tambahkan 1 tomat 1 potong kecil atau sekitar 1 potong kecil ya kemudian saya akan tambahkan 400 ml ayam atau sampai ayamnya terendam kita tutup ini cara lain masak ayam yang paling enak tutup sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan gawang bumbunnya tambahkan 1 sendok teh tambahkan 1 sendok teh tambahkan 1 sendok teh tambahkan 1 sendok teh kemudian kita tambahkan 1 sendok teh atau penyedap atau kalbi bubuk ya sesuai sila saja pakai apa saja boleh ini kita pakai 1 sendok teh kemudian kita aduk rekan biarkan sampai asap dan mengental ya ini kita cicipin kemudian tambahkan apa yang dirasa kurang kalau suka peces boleh ditambahkan saus sambal ya masanya sudah enak banget kita tunggu sampai sedikit angkat kemudian kita angkat kemudian kita angkat terasa kita angkat dan kita sajikan ya ini rasanya sudah enak banget wajib dicobain seperti ini hasil akhirnya ayam dimasak tomat saus tomat enak banget ini wajib dicobain ya rasanya itu beneran mantap bikinnya juga gampang bahannya juga mudah banget selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih seperti ini hasil akhirnya ya ini siap untuk dinikmatin ini cara makannya kita pegang ininya ya seperti ini kemudian kita gigit seperti ini bismillahirrahmanirrahim masih panas banget dalamnya seperti ini enak banget rasanya ini saya akan dikit lagi bismillahirrahmanirrahim enak enak banget wajib dicobain dan ini gigitan yang terakhir ini bisa buat makan sama nasi ya enak banget beneran hmm langsung habis sampai ke tulang-tulangnya enak banget selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya ini beneran enak banget ya masak tengok enak dan ya Terima kasih.